Minta lah macam-macam lah, tapi makannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, yakni sumbernya haram, keretanya daripada hasil yang haram, beli rumah daripada hasil yang haram, sekolahkan anaknya pun daripada hasil yang haram, walhasil kullo haram. Fa'anna yustijabulahu, macam mana nak dikabulkan doa oleh Allah, kalau yang berdoa mandi haram. Perbetul dulu, apa yang kita patut untuk penuhi, kalau janjinya Allah untuk kabulkan doa ini, ya Allah, apa yang tak terbukti, tapi kena dipenuhi syarat kita dalam berdoa itu. Baru kita akan melihat bagaimana keajaiban pemberian dari Allah atas doa yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kita akan melihat bagaimana keajaiban pemberian dari Allah, Terima kasih.